Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat-sahabat Bera Pecinta Tersanaji Gimanapun anda berada Berbudaya dengan Chris, bukan dengan Legis Kali ini saya berada Di daerah Stadion Nganjo, teman-teman Saya ini lagi Jodian ini, Jodian Chris Semani orang ini Ketangkap basah ini Oke Ada Dua Keris, satu tombak Yang dua musaka ini Merupakan keris yang Variannya adalah Jimatan, ada dua yang sekaligus Akan saya bahas, oke langsung saja Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banjian Surakarta Untuk warangkanya, warangkanya ini Ini adalah kayu kemuning Teman-teman Ini Dedernya ini ketinggalan ini sebetulnya Sebetulnya masih ada Ya masih ada Oke Ini pernah ditawar orang Ditawar orang Namun Saya katakan Sudah laku Ternyata masih tertimpun pada keris-keris lainnya Oke Langsung saya buka Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Wow Ya Ini adalah Kerisnya Berdapur brojol Yang panjangnya Panjangnya kira-kira ada 15 cm Ini hanya Dan yang unik disini adalah Mengenai pamurnya Ya Untuk pamur disini Seperti ujung gunung Teman-teman Disini ujung gunung Ya Dan pada bagian ini Ini adalah Rojo Gundolo Pada bagian sororan-sororannya Rojo Gundolo itu Adalah pamur yang Menyerupai Dan Mirip dengan Sosok makhluk halus Mirip dengan Sosok hewan Dan juga mirip dengan Sosok manusia Secara Pada Estimasi Maksudnya adalah Aspek filosofinya Bermakna Bahwa dengan adanya Rojo Gundolo Memiliki Sang pemilik Dapat Menghindari dari Sebuah serangan-serangan goib Ya Lebih hematnya adalah Sebagai perisai diri Dari serangan-serangan goib Untuk Tangguhnya ini Tangguh mana Kira-kira Kalau melihat dari Gestur besinya Ini adalah Tangguh Tuban Majapahit Rojo Gundolo Sebenarnya ini pernah ditawar orang Tapi Karena memang Ini ya apa Saya katakan Udah laku Ternyata masih ada Ternyata masih ada Ini cimatan Cocok Untuk disimpan Cekli Dan sangat-sangat Mantap ini teman-teman sekalian Oke Lalu yang kedua Adalah Nah Ini sandangan walikat Namanya ini Kayunya Kayu Gak tahu ini Kayu apa Kayu asem Atau apa ini Oke langsung saja Disini Sudah Bisa kelihatan Pada ujung Vaksinya Ada semacam Bulatan ya Bulat Bolong Yang dulu Fungsinya Sebagai renteng Jadi Ditusuk Pake benang Kan banyak nih Produksinya dulu Ditusuk Pake benang Lalu ditenteng Oke Saya dibuka ya Oke Teman-teman sekalian Ini adalah Betok Nisombro Nisombro Kita ketahui Bahwa Nisombro ini adalah Satu-satunya Wanita Yang berprofesi Sebagai seorang Empu Yang ada Pada era Pajajaran Konon dulunya Teman-teman Ya Konon Produksi Daripada Betok Sajen Seperti ini Betok Nisombro ini Itu Diproduksi Secara Masal Jadi ketika Dalam Berjalanan Berjalanan Kaki Berjalanan Kaki Menuju Suatu Daerah Maka Betok Sombro Ini Dikaitkan Dengan Keris-keris Lainnya Pada Ujung Veksinya Yang bolong Ini Jadi Direnteng Pake benang Itu Disatukan Dengan Keris-keris Lainnya Jadi ketika Beranjak Pada Satu Wilayah Dan kehabisan Bekal Maka Satu keris Ini Dimaharkan Untuk Gunanya Mendapatkan Suaka Teman-teman Mendapatkan Satu makanan Di satu daerah Sangat Pengen sekali Karena memang Betok Nisombro ini Pada bagian Wilahnya Ini terdapat Sebuah Pecetan Teman-teman Konon Memang Mpuni Sombro ini Membuatnya Dengan Cara Dipicit Memakai Tangan Nah Teman-teman sekalian Terima kasih Sedikit Sekelumit Pengetahuan Referensi ilmu Pertausan Ajan Di Nuswantara Ini mudah-mudahan Bermanfaat Oke Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Budaya Terima kasih